Dipersembahkan oleh Dan bagaimana perjuangannya Kita simak disini di People and Inspiration Bersama Edy Suparno Nah itu sebelah sana, lagi foto-foto Kita lihat Wah, 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 wah Selamat pagi Kang Edy Selamat pagi Waduh, ini sorry banget nih Mengganggu nih lagi sibuk Nggak, nggak apa-apa lagi santai aja Ini lagi review foto-foto Hasil jepretan kemarin nih Kang Review hasil jepretan dipindahkan ke ini Ke iPad Terus kemudian sekalian Meriksa yang lain-lain Karena udah lama nggak dipakai Jadi ya memang harus dibersihkan Diservis sekali-sekali Untuk saya nanti dipakai secara bergantian Oke, saya sudah bersama dengan Kang Edy Suparno Sekarang Dan sudah berada di kediamannya Sudah di rumah Tapi ya ini dia nih Karena masih pandemi Jadi kita ngomong lagi Jangan jarak ya Nggak bisa salaman Mesti gini-gini aja Baik, Kang Edy Jadi kalau mau bisa tahu ini Ini tadi kan memang dari Semenjak dari Jerman gitu ya Sudah diperkenalkan dengan Fotografi gitu Berarti sudah cukup lama begitu ya Lumayan Saya sudah fotografi Sudah saya tekuni Hampir 15 tahun Hampir 15 tahun Oke Hanya waktu itu mulanya Untuk mencari hobi Mengingatkan stres pekerjaan di kantor Baca buku Lama-lama bosan Terus olahraga Ya bisa sekali-dua kali Tetapi capek Tapi mencari sesuatu yang Betul-betul butuh ketekunan Akhirnya saya dalami fotografi Saya dalami juga editing dan fotografinya Editing dan fotografi Olahraga memang kelihatan banget Badannya seteret begitu ya Misalnya Tapi kalau misalnya untuk Objek favorit untuk foto Apa ini Kang? Saya street photography Jadi sesuatu yang betul-betul natural Tidak dibuat-buat Tidak disetting Itu yang saya lakukan Dan memang objek-objek itu Banyak yang bisa kita dapatkan Sehari-hari Jadi nggak usah Mencari di tempat-tempat khusus Kita kadang-kadang bisa keluar rumah aja Masuk ke dalam kampung Masuk ke dalam gang Banyak yang bisa kita dapat Dan itu menjadi cerita sendiri Berarti sering dong Pas jalan-jalan ke Dapil dulu ya kan? Ya Sering foto-foto Banyak Pengalaman di Dapil Kondisi di Dapil Masyarakatnya seperti apa Keunikannya Budayanya Itu semua kita bisa rekam Lewat fotografi ini Tapi lebih suka mana sih Motot di Jakarta Di Indonesia Atau di luar Lebih suka mana? Berbeda ya Di Indonesia itu Punya cerita masing-masing Tapi di Indonesia itu Karena wilayahnya luas Masyarakatnya majemuk Budayanya banyak Indonesia itu sudah cukup banyak Dan saya kira Banyak yang belum saya Explore di Indonesia Sehingga memang butuh waktu Untuk lebih mendalami Daerah-daerah Indonesia Dan saya akan fokus Untuk mendalami daerah-daerah Indonesia Yang jarang justru dijamah Oleh masyarakat Jadi masih ada keunikannya Kekasannya Ini hobinya mudah banget ya Ini kekinian banget Ini Sebenarnya nggak kekinian banget Cuman sekarang-sekarang Kayaknya anak-anak muda Banyak yang menggeluti hobi Sama seperti Kang Edy Tapi ngomongin soal anak muda nih Kang Edy Ini saya dengar ini Kang Edy kan memang banyak Bikin kegiatan-kegiatan Yang menyangkut dengan komunitas kreatif Komunitas anak-anak muda Lalu ada juga Kemarin-kemarin itu bikin Kalkus amanat Ambilan-anak muda Ini gimana itu Jadi saya merasa bahwa Kita sekarang dalam fase transisi Politik kita fase transisi Masyarakat kita fase transisi Karena kita akan beralih Dari kepemimpinan generasi Yang dulu pernah menikmati Masa reformasi Dan menjadi bagian dari reformasi itu Tahun 98 Ke generasi yang betul-betul Generasi baru yang Tidak tahu menahu Mengenai reformasi Nah inilah kaum milenial Apa lagi yang namanya Gen Z Yang saat ini Menduduk di kelas Di bangku SMP SMA Nah jadi saya pikir Mereka perlu ada pemahaman Tentang hal-hal Berita-berita terkini yang aktual Yang menurut saya Mereka perlu tahu Masalah lingkungan hidup Masalah wira usaha Terus kemudian Masalah Masalah-masalah sosial Ya misalnya ada Bencana Kita harus melakukan apa Dan itu saya kira Milenial perlu diberdayakan Jadi dalam hal ini Saya ingin mengajak milenial-milenial Untuk mengetahui Menjadi bagian Dari proses transformasi ini Makanya kita mendirikan Yang namanya Kaukus Milenial PAN Nah disitu Kita ada kegiatannya Hanya tiga Tetapi saya kira Sudah cukup luas Cakupannya Karena apalagi sekarang Di masa COVID ini Memang kita terbatas Untuk bergerak Jadi kita ada Milenial Meet Sekali-sekali Kalau memang mengizinkan Kita bertemu Sama milenial Atau paling gak Virtual gitu ya Nah itu milenial Nah betul Itu milenial talk Oh milenial talk Kita setiap dua minggu sekali Kita lakukan milenial talk Dimana kemudian Kita bertemu secara virtual Kita bertemu dengan Tokoh-tokoh yang Inspirasi kau milenial Minggu lalu Kita ada Shirley Anavita Ada dokter Dr. Tirta Ya itu kemudian Pembicaranya hangat Dan disambut Secara sangat baik Responsif sekali Teman-teman Terakhir ada Bakti milenial Jadi kita ikut Terjun Untuk memberikan Bantuan kepada masyarakat Yang memang punya Permasalahan Saat ini Yang kita lihat Dan kita fokuskan Kita memberikan Wifi gratis Terutama kepada guru Kepada Anak-anak kita Pelajar-pelajar Yang memang gak bisa Belajar di rumah Di sekolah Untuk sebentar waktu Terpaksa harus di rumah Di tempat yang lain Jadi sebanyak mungkin Kita berikan Bantu beberapa Wifi gratis Bahkan di Dapil saya sendiri Saya ikut membantu Untuk memberikan Handphone gratis Termasuk juga laptop gratis Untuk guru-gurunya Jadi kita Dengan segala Keterbatasan yang ada Kita membantu Masyarakat di sekitar kita Kalau saya Di Dapil saya Untuk bagaimana kita Bisa Meringankan beban mereka Khususnya di bidang Pendidikan saat ini Jadi itu yang kita lakukan Paling gak Ya apa namanya Kita bisa Ikut Melakukan perubahan Dan itu adalah Tugas dari milenial Jadi sekaligus Pendidikan Milenial ini Punya tanggung jawab juga Bisa kita masih Mau ngobrol Bersama dengan Kang Edy disini Masih ada Hal-hal inspiratif lainnya Yang akan saya gali Dari Kang Edy Tetaplah bersama kami People Inspiration Segera kembali Saya jeda Dipersembahkan oleh Janjinya harus ditempatin Nomor 1 Insya Allah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tapi saya sudah kelihatan Kayak yang punya rumah Di sini Santai aja Pokoknya Kita teks aja Apa Apa namanya Ini tempat yang Kita untuk bersantai-santai Dan apa Saya pikir Teman-teman Biasanya ngumpul-ngumpul Di sini Baik Kang Edy Nah ini Ngomong-ngomong Kita mau flashback dulu Ke masa kecilnya Kang Edy Ini gimana nih Kalau bisa diceritakan Mungkin masa kecilnya Kang Edy Katanya Justru lebih lama Di luar negeri Daripada di Indonesia Iya Jadi Saya umur dua tahun Itu sudah diboyong oleh Keluarga ke luar negeri Karena ayah Penempatan di luar negeri Waktu itu ayah kerja di Garuda Terus ditempatkan di Jerman Waktu itu Kita sembilan tahun di Jerman Terus kemudian saya Kembali ke Jakarta Bukan ke Jakarta Ke Indonesia Kita kemudian Ayah ditempatkan di Palembang Nah ketika saya dari Jerman Ke Palembang itu Bahasa Indonesia nya Betul-betul nol Nah loh Nah praktis Gak bisa bicara Bahasa Indonesia Gak punya pemahaman Bahasa Indonesia sama sekali Terpaksa tinggal kelas Satu tahun Oh sempat tinggal kelas Kang Edy Sempat tinggal kelas satu tahun Karena memang betul-betul Gak bisa Tetapi karena masih Mungkin karena masih kecil ya Waktu itu saya masih SD Itu untuk belajar bahasa Indonesia Cepat sekali Nah akhirnya Kemudian Saya dengar Bahwa Sekolah juga Gitu ya Sekolah Kebanyakan justru Kebalikan Kebalikan kayak orang pada umum Orang Indonesia pada umumnya Orang-orang kita kan Kebanyakan ini Sekolah di Indonesia Kuliahnya di luar Betul Nah ini Kang Edy kebalikannya Benar Nah gimana itu Kang Saya dari Boleh dibilang dari TK Sampir dengan SMA Saya di luar Saya di luar Di Jerman Kemudian Ayah ditempatkan di Bangkok Di Thailand selama lima tahun Jadi saya belajar bahasa Thai juga Jadi kalau pulang ke Thailand Sekarang seperti Seperti pulang kampung Bisa bahasa Thailand Dengan teman-teman yang masih ada di sana Nah setelah itu Ayah ditempatkan di Jerman lagi Tapi kita kemudian Sekolah Di Belanda Jadi disitu Saya Ya sampai selesai SMA Nah ketika itu Saya dapat Dapat Undangan Kesempatan untuk ikut Si Penmaru Waktu itu Sekarang UMPTN Nah si Penmaru Dan saya ingin mencoba Si Penmaru itu Kalau Saya berhasil Alhamdulillah Saya akan kuliah di Indonesia Tetapi kalau gak berhasil Saya akan tetap menetap di Di Jerman Dan yaudah Mungkin seterusnya akan di sana Berkarir di situ Ya Alhamdulillah Saya kemudian diterima Di UI Di Fakultas Hukum Memang itu Pilihan saya Dan kemudian saya kuliah S1 dan S2 Saya selesaikan di Fakultas Hukum UI Jadi lumayan ya Dari kecil Udah traveling kemana-mana Jadi udah Berapa bahasa tadi Thailand Bahasa Jerman Saya sekolah Inggris juga Bahasa Belanda Terus sekolah Inggris juga Bahasa Inggris Jadi Kalau soal bahasa Ya Alhamdulillah Banyak ya 4 sampai 5 bahasa berarti Yang masih kurang Bahasa daerah Oke Bahasa daerah justru Ya ini kelihatannya Apalagi saya punya dapil Di Cianjur Ya itu kan Betul-betul Ya masyarakatnya Sunda Nah saya Belajar sedikit-sedikit Untuk bisa komunikasi Lebih akrab Baik Kang Edi Lalu selanjutnya Kan kemudian Memilih untuk Di Indonesia Pada saat kuliah Dan sebagainya Selesai kuliah Akhirnya berkarir Di Indonesia Bisa diceritakan Karirnya awalnya Saya Lama diperbankan gitu ya Kang Ya saya waktu itu Memang kerja di Karena lulus dari Fakultas Hukum Saya kemudian kerja di Law Firm Saya kerja di Law Firm Tapi gak lama Karena waktu itu Tahun 89 Itu baru Kita melalui Paktu Ada paket Oktober Di sana pemerintah Memberikan keluasan Bagi swasta Untuk bisa mendirikan bank Nah disitu saya lihat Waduh Kalau jadi banker Keren banget ya Setiap hari ke kantor Pakai dasi Itu ya Bawa tasnya juga keren Mentereng gitu Nah jadi Saya membayangkan bahwa Gimana kalau saya jadi banker Akhirnya Saya melamar ke bank Saya melamar ke bank Kemudian saya Diterima di salah satu bank Tetapi penempatannya Di luar negeri Saya sangat tertarik Jadi kemudian Saya ditempatkan Di Hong Kong Saya selama 4 tahun Saya kemudian bekerja di Hong Kong Saya sangat senang di Hong Kong Kalau waktu itu Melanjutkan karir Mungkin saya lanjutkan di sana Tapi Saya dipanggil kembali pulang ke Jakarta Karena ibu sakit Ibu sakit keras Jadi saya memutuskan Untuk berhenti bekerja di sana Saya pindah ke Jakarta Nah setelah ibu Apa namanya Kemudian meninggal Wafat Ya saya tetap melanjutkan karir di sini Sampai dengan Krisis Krisis ekonomi Di sini Saya sempat kemudian Keluar untuk kerja lagi Tetapi Karena sudah Posisinya lumayan Senior Saya akhirnya memutuskan Untuk di Indonesia Dan kemudian memimpin Divisi yang ada di Indonesia ini Jadi praktis Saya hampir 20 tahun Saya di banking Tapi tadi ketika Kamu memutuskan Untuk kembali lagi ke Indonesia Waktu itu kan Sudah nyaman gitu ya Tapi karena ibu sakit Itu mungkin keputusan yang cukup berat Cukup berat Tapi Saya gak berpikir dua kali Gitu Karena Apa namanya Bagaimanapun juga Apa namanya Bakti kita Hutang kita kepada orang tua itu Gak pernah bisa kita alunasi Dan akhirnya 20 tahun kurang lebih di Perbankan Ya Seperti itu Dan kemudian Ke politik Setelah di banking Saya kebetulan Tahun 2008 Kita menghadapi Krisis ekonomi Krisis keuangan Nah salah seorang Nasabah saya yang terbesar Kelompok usaha Bakri Ketika itu Meminta saya untuk bergabung Kemudian saya bergabung Di sana Selama 8 tahun Saya menjadi rektur keuangan Untuk induk perusahaannya Tetapi setelah itu Saya mendapatkan tawaran Dari Bang Zulkifli Hasan Untuk ikut Membantunya Mengelola partai Saya kemudian berpikir Bahwa Profesional sudah Banking Dunia sektor usaha Sudah Yang politik belum Sudah kita cobain politik Baik Kita akan bahas lebih dalamnya Tapi nanti Usai jeda di segmen berikutnya Pemisah tetap bersama kami Di People in Inspiration Kami segera kembali Usai jeda Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Ya Kang Edi Nah tadi kan Kita udah ngomongin soal Di perbankan 20 tahun Terus di perusahaan nasional Di Indonesia 8 tahun Ada culture shock juga Tentunya disana Ya sedikit Tapi kita cepat lagi Menyesuaikan Nah ini Ini paling seru Begini Perubahan memang harus ada Tapi yang paling penting Harus menyesuaikan Nah baik Nah Kang Edi Selanjutnya ke politik Nah ini gimana ceritanya Dari profesional Seperti itu Udah settle banget Ya kan Di perbankan Dan perusahaan nasional Tapi akhirnya memutuskan Untuk Ke politik Siapa yang berhasil Membujuk Kang Edi ini Merancuni Kang Edi ini Ya memang Setelah saya Di Sektor real Selama 8 tahun Kemudian Saya ada diskusi Beberapa kali Dengan Bang Zul Kifli Hasan Ketika itu Beliau baru saja Menjadi ketua MPR Dan Beliau baru Akan ikut Untuk berkontestasi Di Kongres PAN Untuk menjadi ketua umum Tapi udah lama kenal gitu Sudah lama Saya sudah kenal Bang Zul itu sudah Saya kenal Dari tahun 2001 Kebetulan Setelah itu Kita diskusi Banyak hal yang Disampaikan Terakhir Bang Zul bilang Udah tolong Bantu saya deh Untuk menjadi Sekjen partai Nah ketika itu Saya masih Berpikir dua kali Satu Yang namanya Sekjen partai Itu Adalah pekerjaan yang Tuntutannya besar Gajinya gak ada Ya Risiko dihujatnya Besar juga Nah jadi Saya waktu itu Punya pemikiran banyak Tetapi saya melihat bahwa Ya ini adalah Momen yang bisa saya Pergunakan Untuk masuk Untuk ikut Memberikan Andil dalam perubahan Apapun Perubahannya Tetapi saya bisa ikut Andil secara langsung Gitu Dan bisa berdampak Yang cukup luas Sehingga Akhirnya saya memutuskan Untuk Masuk ke dunia politik Politik praktis Dengan segala risiko Dan konsekuensi yang ada Minta izin ke istri Yang paling lama Waktu itu Jadi istri minta saya Kamu Bawanya Pikirkan dulu Istiqarah dulu Jadi selama satu minggu Akhirnya Kemudian saya sudah mantap Dan istri juga mendukung Ya Disitulah kemudian Saya memutuskan Untuk membantu Bang Zul Untuk bersama-sama Bang Zul Kita mengelola Partai Aman Nasional Kedepannya Baik Bermanfaat ke masyarakat Yang dampaknya itu luas sekali Jadi Change For the better And for the good of all Of all mankind Ya mungkin dalam hal ini ya Masyarakat Indonesia Masyarakat di Dapil saya Masyarakat di sekitar saya Tetapi Dampaknya itu bisa Mempengaruhi masyarakat Secara keseluruhan Nah jadi saya berpikir Itu adalah salah satu Bentuk kontribusi saya Dan selama ini Pekerjaan mulianya itu Dipersepsikan Cenderung negatif Negatif oleh masyarakat Oleh karena itu Ya kita lihat sekarang Mungkin Kalau di dalam Apa namanya Apa Dilakukan Pemeringkatan Terhadap tingkat Kepuasan masyarakat Terhadap Institusi Atau lembaga Mungkin partai politik Ya termasuk yang paling Bontot gitu ya Paling buntut Nah sehingga Disitu yang saya berpikir Bahwa kita harus Menunjukkan ini Harus kita Merubah persepsi itu Dengan caranya gimana ya Dengan cara kita Tunjukkan bahwa Apa yang kita lakukan itu Betul-betul Semata-mata hanya untuk Yang masyarakat Yang kita wakili Masyarakat yang ingin kita Bantu Jadi Gambaran itu Saya usahakan Untuk saya berlakukan Untuk diri saya Untuk partai saya Untuk Dapil saya Memang saya tidak bisa Merubah seluruh Kondisi Dunia perpolitikan Di Indonesia Tetapi kalau Banyak anak-anak muda Teman-teman muda Yang memang banyak Di dunia politik kita Yang punya pemahaman Seperti itu Dan kita bisa bekerja sama Saya kira Kita bisa membawa Dampak impact yang besar Untuk politik di Indonesia Nah tadi ngomongin Soal anak-anak muda gitu Nah kalau Anda melihat Sendiri bahwa Sekarang ya oke Ada sih Ada tapi mungkin Tidak terlalu huge gitu Anak-anak muda Yang akhirnya kemudian Memiliki simpati Terhadap politik Nah apa sebetulnya Menjadi masalahnya Sampai anak-anak muda Banyak yang Sebagian besar Justru saya bilang Ketika ngomongin politik Mereka bilang Oke sorry That's not my thing Ya betul Apa sebetulnya Masalahnya gitu kan Ya mungkin karena Memang melihat Sehari-hari Yang ada di berita Tentang Apa namanya Deal-deal politik Yang terjadi Yang kemudian Tidak sesuai dengan Aspek-aspek Transparansi Tiba-tiba gak kedengaran Eh kok tiba-tiba Sudah ada undang-undang A Gitu keluar Terus Belum apa-apa Misalnya Tidak ada Kompensasi terhadap Masyarakat Tiba-tiba sudah ada Pembangunan jalan Dan disetuju oleh DPRD setempat Jadi ya Mungkin ada hal-hal Yang perlu disampaikan Kepada masyarakat Bahwa proses Yang terjadi Untuk mencapai Sebuah keputusan politik Itu harus Transparan terbuka Nah disini Alah satu andil kita Untuk bisa memberikan Masyarakat Satu Masyarakat bisa Partisipatif Dalam proses pengambilan Keputusan itu Dan mereka tahu bahwa Proses ini ya Sesungguhnya Adalah proses yang Betul-betul Transparan Betul-betul Bisa dipertanggungjawabkan Gak ada Apa namanya Pat gulipatnya disitu Gak ada hengki-pengki disitu Nah jadi saya kira Itu salah satu yang bisa Kita sampaikan kepada Terutama anak-anak muda Dan kita sampaikan juga Anak-anak muda bahwa Kalau bukan orang-orang Seperti kalian-kalian Yang muda-muda Yang baik-baik ini Ikut terjun ke politik Nanti yang ikut Yang masuk itu Orang-orang yang mungkin Punya etikat yang gak baik Dan politik itu Adalah mengenai perubahan Jadi kita jangan Menjadi penonton saja Kita jangan menjadi Objek dari perubahan Tapi kita ikut Berpartisipasi Untuk melakukan perubahan Yang sesuai Dan berdampak positif Untuk kita Hal ini juga yang sedang Anda lakukan Kayaknya dilakukan Secara internal gitu Transparency Ya transparency Bahwa segala sesuatu itu Ada prosesnya Dan prosesnya itu Apa namanya Ada proses yang punya Accountability Di akhirnya gitu Jadi bisa kita Pertanggung jawabkan Apapun hasilnya nanti Nah Jadi kalau misalnya Kang Edy sendiri melihat Anak-anak muda kita nih Anak-anak muda Indonesia Yang majemuk Cukup beragam gitu Sebagainya Nah Anda melihatnya seperti apa Anak-anak muda kita Hari-hari ini Nah Apa sebetulnya permasalahan Di tengah mereka Dan bagaimana seharusnya Pemerintah Atau mungkin patai sendiri Bersikap Kalau dibilang Anak-anak muda kita Mungkin di kawasan Asia ini Kita adalah Negara yang punya Potensi anak muda Yang paling besar Yang paling Berpotensi Untuk Satu Memiliki produktivitas Yang tinggi Kedua Memiliki Kemampuan Untuk tampil Di panggung Dan panggung Anak muda Indonesia Menurut hemat saya Tidak Di panggung nasional Saja Tetapi panggung dunia Jangan sampai Nanti Anak-anak muda kita Kalah bersaing Dengan misalnya Anak-anak muda dari India Sekarang banyak Anak-anak muda dari India Sudah menyebar di seluruh dunia Mereka menjadi Pemimpin perusahaan Mereka menjadi Dokter-dokter terkenal Mereka menjadi Ahli keuangan terkenal Ahli perpajakan Ahli IT yang terkenal Dan mereka itu Kemudian sukses Di mancanegara Setelah itu Baru mereka kembali Ke Jakarta Ke negaranya Ke Mumbai Ke Delhi Untuk membangun Pusat-pusat Perekonomian Di sana Jadi keahliannya Mereka bawa Kembali Ke negaranya Saya kira Itu adalah salah satu Potensi yang kita miliki Anak-anak muda kita Tampil di panggung nasional Tetapi juga Tampil di panggung internasional Sebagai pemimpin-pemimpin Tokoh-tokoh Di bidang-bidang tertentu Misalnya Di bidang teknologi Di bidang perfilman Di bidang ekonomi Dan lain-lain Dan saya kira Itu ada kemampuannya Nah kita Sebagai partai politik Ya bertujuan Menciptakan Anak-anak muda tangguh Pemimpin-pemimpin baru Pemimpin baru Tetapi memang Skopnya lebih kepada nasional Saya kira Kaderisasi Kaderisasi Menciptakan Tokoh-tokoh Calon-calon pemimpin yang baru Dan saya kira Di PAN ini Kita memberikan Kepercayaan yang besar Kepada anak-anak muda Buktinya sekarang Kita memiliki Enam anak muda Milenial Di bawah Empat puluh tahun Bahkan di bawah Tiga puluh lima tahun Yang sekarang menjadi Anggota DPR RI Kita berikan kepercayaan Dan mereka sekarang Mampu melakukan itu Baik Terima kasih banyak Kang Edis Sudah menginspirasi kita Hari ini di People Inspiration Terima kasih Sukses terus Dan kita nantikan terlebosan-terlebosan berikutnya Untuk Indonesia Terima kasih Dipersembahkan oleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih